Tempangan larinya, bolas Karangguas, saya oleh pemain-pemain dari Karangguas atau dari Batik Raja ini, Karangguas kembali berebut bola. Heading ball pun terjadi, membuka pemain Karangguas mempertahankan bola masuk lagi, dibuang saja keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Patik Raja. Ambil ancang-ancang Patik Raja ini, siapa yang akan dituju, sudah dilakukan, ada di sana, masih permainkan bola, todorkan ke samping, tegak terus ke depan, ada di sana, kiki lupanya, membantu, namun di kulit bundar keluar lapangan, lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Patik Raja, angkat bola ke tengah, ada di sana, mencoba melakukan, shotting atau akrobatik ini, Sukma, kurangkan Pak Sukma, bersama dengan nomor kubung 2, Darto. Kembali, bola dalam perebutan di jantung pertahanan Karangguas, dibenangkan oleh Karangguas, sekarang Karangguas mencoba, melakukan serangan. Kembali, lagi-lagi, gesut sekarang kuasai bola dari Batik Raja, siapa yang akan dituju, todorkan ke tengah, maksudnya, kurang selamat gesut ini, setiap bola sekarang belum kuasai oleh Sukma, Hengsbol pun terjadi. Pergantian pemain, dari Kembring nomor 18, diganti Ito, nomor kubung 14, dari Karangguas. Baiklah, sekarang bola dikuasai oleh Ito, silang, baru masuk, kecil namun Lijani, ketengahkan, maksudnya, masih, bola dikuasai oleh Afan, ketengah, sampai ke kanan, Ito, masih itu, tenang-tenang saja, Ito, ketengahkan langsung. Namun, bola dihalo oleh Kapten Kesebosan dari Batik Raja, Parno, sodorkan ke tengah, pada, gesut, masih gesut, mengiring bola gesut di tengah, sodorkan. Ada nomor 44, Kiki, Kiki sekarang kuasai bola, masih Kiki, lakukan gerak tipu, lewati satu orang pemain, sodorkan ke samping kanan, ada di sana, angkat ke tengah, Hengsbol pun terjadi. Bola liar sekarang, nomor punggung 14, coba lakukan tengah, langsung karagawan, namun, bali lagi, nomor punggung 2, aruh, langsung karagawan. Sayang sekali, bola liar, jangan dengan kapi kiri, yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Patik Raja nomor punggung 2, Darto. Tidak berubah kedudukan, masih kosong-kosong, di menit-menit pertengahan Bapak sedua ini. Bola liar, tidak mampu dikejar oleh pemain karagawan, mengakibatkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Nomor punggung 14 dari Patik Raja, Sukma, masih Sukma, ketengahkan maksudnya, sayang sekali kurang cermat, sehingga tidak ada ruang tembak untuk pemain-pemain Patik Raja. Kauhan kuasai bola, langsung ke arah samping, pada nomor punggung 3. Lakukan gerak tiku, sodorkan, tegak lurus, namun dibiarkan saja, antisipasi, terperangkap of sight. Sehingga sekarang bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Patik Raja, masih kuasai bola. Pemain yang bertumbuh gempar ke tengahkan tadi, ke samping, ada di sana. Itu, itu ataukah nomor punggung 99, bangun ini, sodorkan ke samping pada kesut, angkat ke tengah. Tinggi datangnya bola, bola liar masih dikuasai oleh Kiki, ataukah nomor punggung 7. Budi, langsung ke arah kampung, masuknya, ditepis keluar lapangan, tidak perubah kedudukan. Menjadi pergantian pemain dari Patik Raja, Kus Tanto keluar, diganti Bagyo, nomor punggung 9. Nomor punggung 9, pemain yang cukup senior, namun melakukan pergantian dari pojok lapangan. Ini perlu mendapatkan binaan, atau menjadi contoh pemain-pemain yang lain. Omor punggung 2 sekarang mengawal datangnya bola, namun, apa yang terjadi, sodara? Benturan kecil saja terjadi antara pemain belakang, Omor punggung 2 Tanto. Apakah keputusan wasit dicatuhkan kepada kesebelasan, Patik Raja, atau sebaliknya, tidak tunggu keputusan wasit? Rupa-rupanya, sedangkan bebas atau hukuman diberikan kepada karang luas, karena pemain belakang dari Patik Raja melakukan pelanggar kecil, sehingga sedangkan bebas. Dia terjadi oleh Afwan, nomor punggung 8. Nomor punggung 8, Afwan dari karang luas, akan melakukan tendangan bebas, untuk melewati panggar petis atau tembok pertahanan dari Patik Raja. Satu, dua, tiga, lima orang memahir menjadi panggar petis, ambil ancang-ancang Awan, satu, dua, tiga, langkah ke belakang, lakukan sudah! Membentur tembok pertahanan dari Patik Raja, deja mulai liar keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk kesebelasan Patik Raja. Jumlah, sudah lakukan, lewat 3.5, kembali ke karang luas mencoba, lakukan serangan-serangan, melalui kaki, itu, itu pemain kecil, yang cukup rincah ini, mengawal bola, namun, apa yang terjadi, saudara? Tidakkan penyelamatan, bola dibiarkan begitu saja, luar lapangan, mengakibatkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, melewati karis tengah, dihating oleh pemain karang luas, karang luas mencoba, kembali membangun serangan melalui kaki, Afwan, sambilkan para itu, pemain kecil yang cukup rincah ini, ketengahkan maksudnya, salah dalam memberikan 4, 3 bola dikuasai oleh pemain-pemain patik Raja. Parno sekarang kuasai bola, punca sama dengan, bagil sekarang kuasai bola, kesabrikkan kepada nomor punggung, 79 riset, riset kuasai bola, Viki, Viki yang baru saja, sidra, namun tetap masih semangat, bola kembali, dikuasa level main karang luas, bola liat sekarang, kuasa level main karang luas, buta komit sebentar, mencari kawan demi bebas, dodorkan kepada nomor punggung 3, namun, bola liat, dan kembali dikuasa level pemain-pemain dari patik Raja. Coba patik Raja sekarang melakukan serangan, angkat ke tengah maksudnya datar saja, Viki, Viki masih kuasai bola, salah kalau memberikan umpang Viki, mencoba memberikan permak kepada pemain, Sukma, Sukma masih kuasai bola, membuka Sukma angkat ke tengah, namun bola diheading keluar lapangan, satu titahkan penyelamatan, hanya lemparan ke dalam saja, siapa yang dituju, gesut rumahnya, tidak sama dengan Sukma, Sukma angkat ke tengah, langsung ada gawang maksudnya, hanya menyampir sebelah kanan, penjaga gawang Agus, tidak merobah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, pertandingan yang cukup imbang pada sore hari ini, masing-masing kesepelesan, belum mampu mencetakkan si kulit bundar, sehingga, hingga menit-menit akhir ini, kedudukan masih kosong-kosong. Rudy, kurang cermat Rudy ini, sehingga bola dikuasa level, lemparan ke dalam, gesut yang dituju, masih gesut, kerjasama dengan, angkat ke tengah maksudnya, balik bola dikuasa, pemain batik keraja, umpan lambung di tengah, sayang sekali, tidak ada pemain batik keraja di sana, sehingga bola liar, meninggalkan lapangan, hanya mengakibatkan, tendangan gawang saja, Agus, Agus, dari karang luas, ambil bola, akan meletakkan bola di tendangan, gawang, pemain belakang karang luas, ambil ancang-ancang, siapa yang akan dituju, sudah, pelan saja, atau datar saja, bola tetap biar, dikuasa level, atau dibiarkan saja, oleh pemain batik keraja, sehingga, lemparan ke dalam, untuk batik keraja, nomor pukung 9, Bagyo, sekarang kuasa bola, ketengahkan, pada gesut, masih gesut, langsung ke arah gawang, maksudnya, ada di sana, Kiki bercoba, membangun serangan, namun kembali, diganjal oleh kusto, masih, Kiki berebut dengan kusto, disantai keluar lapangan, lemparan ke dalam saja, untuk batik keraja, gesut agak ke tengah, namun datar saja, gesut, masih gesut, masih bola, tidak ada ruang, tembak rupanya, si gesut ini, sehingga bola, masih liar, pada nomor pukung 79, Lison, Lison, angkat, lagi-lagi bola liar, apa yang terjadi, saudara, tempatan emas, nomor pukung 9, Bagyo, tidak mampu, menyarankan bola, padahal posisi, sudah langsung, peranggapan, twist to twist, antara Bagjo dan Agus, bersama dengan itu, kulit panjang, dibunjikan, oleh pemimpin pertandingan, Bung Narto Heri, sehingga, pada sore hari ini, terpakta, harus dilakukan, pemilihan pemenang, melalui, adu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sore hari ini, hingga babak terakhir, kita, diberi kecerahan, oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, sehingga, kita, dapat menyaksikan, pertandingan, pertandingan menarik, antara Karakwas, dan Pani Keraja, yang akan, menentukan, kemenangan, pada sore hari ini, yang sudah ditunggu, oleh kecamatan, Pulau Kota Timur, di babak, semarabak, Binaldesa, untuk badak, akan dilakukan, di gawang sebelah utara, kepada, Kapten Keseberasan, masing-masing, untuk memberikan, daftar, menembak-menembak situ,